Halo berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan Bab 286 Hadiah Kaya Luming mengguncang tombak panjangnya, dan 4 lampu tombak langsung ditembakkan. Engah! Engah! Keempat monster itu tertembus oleh cahaya senjata dan berubah menjadi energi yang menghilang. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, level ketiga wuzong biasa bukanlah lawannya sama sekali, dan dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan. Setelah 4 monster terbunuh, Luming melangkah maju lebih dari selusin meter, di mana ada bola ringan dengan buku cihat mengambang di dalamnya. Dengan hembusan energi sejati, buku cihat itu secara alami jatuh ke tangan Luming. Ten Swinging Sword Art, seni bela diri tingkat rendah tingkat prefektur. Setelah membukanya, Luming sedikit kecewa. Luming tidak bisa menggunakan ilmu pedang sama sekali. Sekarang seni bela diri tingkat bumi Luming termasuk jue perisai kuno dan tiga telapak tangan. Kedua seni bela diri ini adalah seni bela diri yang sangat kuno, dan mereka benar-benar terkemuka di antara seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Ada juga seni bela diri tingkat dewa sembilan naga melangkah ke langit, yang dapat dikatakan bahwa Luming tidak kekurangan seni bela diri lain untuk saat ini, yang dia inginkan adalah formula senjata. Dia masih menggunakan seni bela diri tingkat rendah gang huo jue tingkat shuan, yang sama sekali tidak mencukupi. Tapi bagaimanapun, itu adalah seni bela diri tingkat prefektur, dan saya tidak bisa menggunakannya sendiri, jadi jika saya menjualnya, harganya mencengangkan. Jenius teratas dari beberapa sekte besar tentu saja tidak kekurangan seni bela diri tingkat prefektur, tetapi banyak sekte kecil, bahkan seniman bela diri dalam kultivasi biasa, tidak dapat memiliki keterampilan bela diri tingkat prefektur sama sekali. Untuk seni bela diri tingkat prefektur, mereka bisa bangkrut. Oleh karena itu, harga keterampilan bela diri tingkat prefektur setidaknya 1 juta kristal roh atau lebih. Luming menyingkirkan buku ceak dan melanjutkan ke atas. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, cahaya menyala, dan monster lain keluar. Kali ini, 8 monster dari tahap awal level ketiga Wuzong. Masih tidak ada halangan bagi Luming. Memanggil Memanggil 8 tombak menembus, dan 8 monster terbunuh. Di depan, ada kelompok cahaya lain. Kali ini, dalam kelompok cahaya adalah pedang senjata spiritual, yang merupakan senjata spiritual tingkat atas tingkat 4. Luming menghela nafas, mengapa semuanya berhubungan dengan pedang? Namun, itu adalah senjata spiritual tingkat 4 tingkat tinggi, dan harganya tidak lebih rendah dari ilmu pedang 10 ayunan, jadi Luming secara alami menyimpannya dengan cepat. Kemudian lanjutkan ke atas. Namun saat berikutnya dia sedikit terkejut, karena dia menemukan sosok yang pendek dan gemuk. Itu adalah pemuda gemuk di jalan ke-7. Saat ini, Luming menemukan bahwa jalan ke-8 sebenarnya akan bergabung dengan jalan ke-7 dan bergabung menjadi satu jalan. Hal yang sama berlaku untuk jalan lain, di mana jalan pertama dan kedua menyatu. Pasal 3 dan 4 digabungkan, dan pasal 5 digabungkan dengan pasal 6. Dua orang di dua jalan akan bertemu. Kebelakang, hanya tersisa empat jalan. Rupanya, pemuda pendek dan gemuk itu juga melihat Luming, ketakutan melintas di matanya, sosoknya melintas, dan dia ingin segera bergegas. Tapi di titik fusi kedua jalan, cahaya berkelap-kelip, dan monster keluar satu per satu. Total ada 16 monster, dan aura masing-masing monster lebih kuat dari yang sebelumnya. Di puncak level ke-3 Wuzong, 16 monster semuanya berada di puncak level ke-3 Wuzong. Begitu ke-16 monster itu muncul, mereka bergegas menuju pemuda pendek dan gemuk itu. Untuk sementara, pemuda pendek dan gemuk itu terlibat perkelahian yang sengit. Luming bergegas mendekat, dan menembak satu demi satu. Monster di puncak level ke-3 Wuzong tidak memiliki perlawanan sedikitpun, dan dibunuh oleh Luming satu per satu. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa dari 16 monster yang tersisa. Haruskah aku melakukannya sendiri? Luming memandang pemuda pendek dan gemuk itu dengan dingin. Wajah pemuda gemuk itu sangat jelek. Meskipun dia jenius dan basis kultivasinya berada di puncak master seni bela diri tingkat ke-3, kekuatan tempurnya bahkan bisa melawan prajurit seni bela diri tingkat 4 biasa. Tetapi jelas bahwa Luming lebih kuat dari prajurit biasa dari tingkat ke-4 Wuzong yang dapat dibandingkan. Meski pemuda gempal itu tidak mau, dia akhirnya menggertakkan giginya, berbalik dan pergi. Lagi pula, betapapun berharganya harta itu, jika nyawa kecil itu hilang, maka semuanya sia-sia. Luming mengayunkan senjatanya, membunuh monster yang tersisa, dan berjalan menuju kelompok cahaya ke-3. Kali ini, masih ada buku seni bela diri di grup ringan. Luming mengambilnya dan melihatnya. Seni bela diri kelas atas tingkat bumi, Hundred Steps Divine Fist. Luming sangat gembira, kali ini, ternyata itu adalah seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, yang sungguh menakjubkan. Orang harus tahu bahwa untuk sekte seperti sekte pedang suanyuan, seni bela diri tingkat tertinggi hanyalah tingkat atas. Sangat mahal. Luming menyimpannya dengan penuh semangat, lalu melirik ke jalan lain. Pemuda di jalan ke-2 adalah yang paling sial. Sebagai 50 supernova dari kekaisaran Zao Darah, dia bertemu Yang Liu Ji, jadi dia berhenti secara sukarela tanpa memukulnya. Dalam pertempuran dengan Yang Liu Ji, dia akan mati tapi tidak hidup. Di jalur ke-3 dan ke-4, Duan Ling dengan mudah membunuh lawannya. Pertempuran di jalan ke-5 dan ke-6 adalah yang paling sengit, menyebabkan orang lain berhenti. Xian Yang King melakukan duel sengit dengan darah lain Sao 50 supernova. Xian Yang King menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan, garis keturunan tingkat ke-7 tingkat raja terlalu kuat, dan pertempuran dengan lawan sangat sengit. Ini adalah pertempuran di level 6 pahlawan matahari yang terik. Ada ratusan gerakan dalam pertempuran, dan akhirnya Xian Yang King melambaikan tangannya, dan lengan wanita yang besar dan cantik muncul dari udara tipis, menampar lawan, dan memuntahkan darah. Pertempuran ini, Xian Yang King menang. Cewek ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia keluar semua, aku mungkin benar-benar kalah. Sepertinya setelah keluar dari sini, aku harus berlatih langkah-melangkah sembilan naga sesegera mungkin, serta keterampilan pertarungan naga, sesegera mungkin. Menerobos lantai 5, jika tidak, keuntunganku akan menjadi semakin tidak jelas dibandingkan dengan para jenius lainnya. Luming berpikir pada dirinya sendiri, lalu terus bergegas ke atas. Setelah beberapa saat, monster lain keluar. Kali ini, hanya ada 4, tapi aura masing-masing jauh lebih kuat dari monster sebelumnya. Pada tahap awal level keempat Wusong, keempat monster semuanya berada di tahap awal level keempat Wusong. Empat monster bergegas menuju Luming dengan raungan. Luming bertarung dengan pistol, dan tingkat keempat Wusong tidak dapat dibunuh secara instan dengan satu tembakan, yang memberi banyak tekanan pada Luming. Luming tidak menggunakan Humane Palm, tetapi hanya bertarung dengan tombak dan kekuatan angin dan api. Dia ingin memanfaatkan pertempuran besar untuk memahami sepenuhnya perpaduan angin dan api. Menabrak Seekor monster ditembak terbang oleh Luming, tetapi tidak menghilang, dan menyerbu lagi dengan raungan. Begitu saja, satu persatu monster menyerbu dan dikirim terbang oleh Luming. Penggunaan kekuatan angin dan api oleh Luming secara bertahap menjadi lebih mahir, tetapi ia masih jauh dari terintegrasi sepenuhnya. Setelah ratusan gerakan, keempat monster itu tiba-tiba bertabrakan dan meledak, menghilang tak terlihat. Luming tercengang sejenak, sepertinya setelah pukulan terus-menerus, energi keempat monster itu telah habis dan menghilang secara otomatis. Luming tersenyum dan berjalan ke depan sebentar, di mana kelompok cahaya keempat muncul. Di dalamnya ada kotak giyok, Luming menyimpannya, membukanya, dan sangat gembira. Di dalam kotak batu giyok, sebenarnya ada sebagian dari darah monster. Sebanyak sembilan poin, tertulis di kotak batu giyok bahwa ini adalah esensi darah dari monster-monster tingkat keempat dan keenam. Luming sangat gembira. Sembilan salinan dari esensi darah tingkat empat dan tingkat enam monster beast sangat mahal. Itu setara dengan pembangkit tenaga listrik dari tingkat keenam wuzong. Dunia luar ingin membelinya, tapi itu sudah sangat mahal. Sulit untuk dibeli. Luming menyimpannya dengan hati-hati. Terus bergerak maju, dan segera, delapan monster dari tahap awal level keempat wuzong muncul. Luming masih menggunakannya untuk melatih senjatanya, dan setelah beberapa saat, delapan monster itu meledak dan menghilang secara otomatis. Apa yang muncul di grup ringan kali ini membuat Luming sedikit kecewa. Latihan tingkat rendah di permukaan tanah Saya melihat beberapa saudara mengatakan bahwa garis keturunan kedua Luming adalah level rendah. Izinkan saya memberitahu Anda di sini, garis keturunan pertama Luming dan garis keturunan kedua dapat ditingkatkan, jadi jangan khawatir. Dan garis keturunan kedua Xian Yanqing tinggi karena dia terima kasih kalian saudara-saudari atas dukungannya. Selain itu, jangan lupa untuk memilih suara yang direkomendasikan. Ada setiap hari. Jangan lupa, terima kasih Xiaomu. Bab 287 Potongan Pohon Anggur Yang Layu Luming menghentikan latihannya dan terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, Luming menemukan bahwa kedua jalan itu tumpang tindih lagi. Di depan, Xian Yanqing berdiri diam, seolah menunggunya. Xian Yanqing melirik Luming, berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cahaya berkedip, dan 16 monster mengembun. Kali ini, ada 16 monster di puncak level keempat wuzong. Xian Yanqing bertarung dengan monster itu. Xiaoqing, jangan menungguku bergabung denganmu. Luming bergegas dan berkata sambil tersenyum. Xian Yanqing mendengus dingin. Menatap tajam ke arah Luming, dan bertepuk tangan terus-menerus, seolah-olah dia mengambil monster itu untuk Luming dan menyebarkan semua amarahnya pada monster itu. Sangat menyedihkan bagi monster-monster ini, dan beberapa dari mereka dikalahkan di tempat. Wanita ini benar-benar kejam. Luming bergumam, dan pistolnya terbakar. Keduanya bergabung, dan monster-monster ini terbunuh dalam waktu singkat. Keduanya berdiri saling berhadapan, saling memandang dalam diam, dan hanya ada satu orang yang ingin melanjutkan. Xiaoqing, teruslah maju. Kupikir kamu akan menghadapi Yang Liu Ji. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan melepaskanmu. Luming tertawa. Tidak perlu, aku bukan lawan Yang Liu Ji, kesempatan ini diberikan kepadamu, tapi izinkan aku memberitahumu, jika kamu kalah dari Yang Liu Ji dan kehilangan harta tertinggi, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Xian Yanqing menggertakan giginya. Luming memiliki mata emas dan kekakuan darah di sekelilingnya, jadi dia mungkin bisa bersaing langsung dengan Yang Liu Ji. Xian Yanqing tahu bahwa dia bukan lawan Yang Liu Ji, jadi lebih baik membiarkan Luming. Haha, terima kasih banyak. Luming tersenyum. Xian Yanqing meliriknya, berbalik dan berjalan ke bawah. Di kaki gunung, lebih dari seribu orang memandangi gunung itu satu per satu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di gunung, karena jalan gunung diselimuti cahaya redup setelah mendaki pada jarak tertentu, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Menurutmu apa yang ada di sana? Pasti ada harta. Prasasti itu mengatakan bahwa itu adalah jalur kompetisi murid Istana Yundi, dan hadiahnya pasti luar biasa. Sayangnya, kita terlalu lemah untuk naik. Kemudian di antara delapan orang itu, saya mengenal enam orang lainnya, dan ada juga dua orang muda, laki-laki dan perempuan, tetapi saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang begitu sakral, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membanjiri kerumunan dan merebut jalan. Luming dan sosoknya menghilang. Kerumunan di bawah mulai berdiskusi. Setelah itu, mereka menunggu sambil bertanya-tanya harta karun apa yang ada di jalan pegunungan. Lihat, ada yang turun. Tidak lama kemudian, seseorang berteriak, dan ketika semua orang melihat sekeliling, mereka melihat jalan ketujuh, pemuda pendek dan gemuk berjalan turun. Ini ke dong, kenapa dia turun, apa yang terjadi? Semua orang bingung. Lihat, lima puluh supernova juga telah turun. Pada saat ini, dua orang berjalan di jalan kedua dan jalan keenam. Kedua orang ini adalah dua dari lima puluh supernova kekaisaran. Sao Darah. Mengapa lima puluh supernova turun, apa bahayanya di atas sana? Bagaimana dengan yang lainnya? Mengapa mereka tidak turun, apakah mereka mati di atas sana? Kedong, apa yang terjadi? Semua orang berspekulasi, dan seseorang tanya kedong. Kedong terdiam beberapa saat, tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan hal-hal di atas lagi. Jadi begitu. Setelah naik dan melewati beberapa tingkat, kedua jalan akan bertemu, dan akan ada pertempuran satu sama lain. Tidak heran dikatakan bahwa murid-murid istana Kaisar Yun bersaing untuk persidangan. Aku tidak heran yang Liu Ji menang, tapi menurut apa yang dikatakan Kedong, sulit dipercaya bahwa wanita cantik di jalan kelima itu benar-benar mengalahkan lima puluh supernova. Ya, menurut spekulasi ini, Duan Ling akan melakukannya jika kamu bertemu. Yang Liu Ji, kamu pasti akan kalah, tetapi kedua pria dan wanita aneh itu akan saling berhadapan, dan siapa yang menang pada akhirnya akan menghadapi Yang Liu Ji. Ketika Yang Liu Ji mencapai akhir, tidak ada ketegangan. Saya tidak tahu siapa yang bisa menang di antara dua pria dan wanita aneh itu. Lihat, akan segera ada hasilnya. Semua orang berdiskusi dan menunggu. Tidak lama kemudian, seseorang turun. Itu adalah Duan Ling, saya melihat tubuhnya sedikit terhuyung-huyung, dan pakaiannya berlumuran darah. Duan Ling terluka, apakah dia bertarung dengan Yang Liu Ji? Bahkan Yin Ji Wiyo, pemimpin dari sembilan pahlawan Yin Yui, bukanlah tandingan Yang Liu Ji. Hei, lihat, wanita itu telah turun. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat ke jalan kelima dan melihat Xie Nian King turun dari atas. Wanita ini sangat kuat, dia mengalahkan 50 supernova, dan dia masih kalah. Tampaknya pria aneh lainnya lebih kuat. Ini benar-benar Chou Ching Tiger, Hidden Dragon, aku ingin tahu apakah pria itu bisa bersaing dengan Yang Liu Ji? Itu sama sekali tidak mungkin. Basis kultivasi pria itu terlalu lemah, terlalu jauh dari Yang Liu Ji. Itu benar. Meski begitu, semua orang masih menatap jalan pegunungan dengan mata terbuka lebar, menunjukkan antisipasi. Siapa yang akan mundur lebih awal? Di jalan pegunungan, setelah Xie Nian King turun, Lu Ming terus naik, dan ada bola ringan di depannya. Di klaster cahaya ini, sebenarnya ada sebatang pohon anggur yang layu. Pohon anggur yang layu itu panjangnya hanya setengah meter dan setebal jari. Apa ini? Sebatang pohon anggur yang layu? Apa gunanya? Lu Ming tercengang. Dia memegang pohon anggur yang layu dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Ini seperti sebatang pohon anggur layu biasa, tanpa vitalitas sedikitpun. Lupakan saja, mari kita singkirkan dulu. Lagi pula, itu diperoleh dari reruntuhan istana Kaisaryun, jadi seharusnya tidak benar-benar diberikan pohon anggur yang layu, kan? Mungkin itu akan berguna. Setelah menyimpannya, Lu Ming terus naik. Setelah beberapa saat, monster lain muncul. Yang muncul kali ini adalah empat monster dari tahap awal level kelima Wuzong. Level kelima Wuzong adalah tiga level lebih tinggi dari Lu Ming, yang memberi banyak tekanan pada Lu Ming. Ledakan. Tanpa ragu, Lu Ming berdarah. Yang dia keluarkan bukanlah darah Jiulong, tapi darah kedua. Sebuah tablet batu kuno muncul, di atas tablet batu itu ada kabut abu-abu yang misterius. Setelah itu, prasasti itu tenggelam ke dalam tubuh Lu Ming, dan kekuatan Lu Ming meningkat secara dramatis. Dulu, Lu Ming jarang meletus, bukan karena tidak ingin meletus, tapi karena waktu letusan Jiulong terlalu singkat, hanya beberapa tarikan napas. Tapi sekarang garis keturunan kedua telah terbangun, masalah ini tidak ada lagi. Di ranah Wuzong, waktu semburan darah telah ditingkatkan sepenuhnya menjadi satu jam, yang cukup untuk pertempuran nakal. Darahnya keluar, dan Lu Ming sangat kuat sehingga dia bergegas menuju ke empat monster itu seperti pelangi. Penabrak. Dia mengeluarkan senjatanya dan menghancurkannya dengan monster. Dengan raungan dan semburan energi, dia dan monster itu mundur bersama. Mengaum. Tiga monster lainnya datang ke Lu Ming lagi. Kerja bagus. Teriak Lu Ming, dan bergegas dengan pistol penekan setan di tangannya. Pada tombak penekan setan, angin dan api menyelimutinya, dan ketika diayunkan, itu sangat cepat, dan pada saat yang sama semburan panas yang membakar meletus, dan kematiannya sangat mencengangkan. Ledakan. Ledakan. Suara menderu terus berdering, dan selama proses ini, Lu Ming tidak membiarkan blood zombie bergerak. Haha, bersenang-senanglah. Mata Lu Ming berbinar, benar-benar tenggelam dalam pertempuran. Fusi angin dan apinya juga semakin dalam. Bab 288 Pertempuran Yang Enam Kutub. Garis keturunan kedua meletus, dan Lu Ming merasa ada kekuatan tak berujung di tubuhnya. Setiap kali tembakan diledakan, sepertinya sebuah tablet batu meleleh ke dalam pistol, membuat setiap gerakan, setiap gaya kekuatan Lu Ming sangat menakutkan. Penabrak. Dengan satu tembakan, monster terlempar ke udara. Keempat monster itu, seperti empat bola kulit, terus-menerus dilempar ke udara oleh Lu Ming. Setelah sekitar 100 gerakan, keempat monster itu tersebar satu demi satu. Monster-monster ini tidak sekuat monster yang sebenarnya, tetapi mereka tidak jauh berbeda. Sepertinya saya sudah keluar sepenuhnya sekarang, dan saya harus dapat bersaing dengan prajurit seni bela diri biasa pada tahap awal dari tingkat kelimau. Zong. Membuat penilaian perkiraan. Lagi pula, di setiap alam besar, lompatan kekuatan berbeda. Kemudian Lu Ming berjalan ke depan, dan ada bola cahaya lain di depannya. Kali ini masih berupa buku ceat. Lu Ming membukanya dan sangat gembira. Feng Yun Jue, latihan kelas atas tingkat prefektur. Ini adalah latihan tingkat atas tingkat bumi. Teknik kultivasi berbeda dengan seni bela diri, teknik kultivasi adalah fondasi prajurit, hanya teknik yang baik yang dapat terus mengolah dan membuat terobosan. Dengan teknik yang baik, kecepatan kultivasi lebih cepat, zhenqi yang diperoleh dari kultivasi lebih padat dan kuat, serta dapat dikultivasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah praktik dapat menciptakan sebuah sekte. Sama seperti sekte pedang suanyuan, kung fu zhenzong disebut jue pedang suanyuan. Metode kung fu tingkat tinggi tingkat bumi jauh lebih berharga daripada seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Tingkat tinggi tingkat prefektur jauh lebih berharga daripada tingkat rendah tingkat prefektur. Luming menyimpannya dengan senang hati. Lalu, terus naik. Segera setelah itu, delapan monster di puncak level kelima wuzong muncul di depan Luming. Mengaum Seekor monster meraung dan berdegas menuju Luming seperti angin. Telapak tangan humanistik Luming meledakan telapak tangannya, dan telapak tangan besar itu bertabrakan dengan monster itu. Ledakan Tubuh Luming bergetar, dan dia terlempar ke belakang dengan kekuatan yang sangat besar. Dan monster itu hanya mundur beberapa langkah. Kekuatan monster puncak lapisan kelima wuzong telah melampaui kekuatan Luming. Darah kaku Dengan pikiran, Luming membuat darah jinyan menjadi kaku. Luming pasti tidak akan bisa mengalahkan delapan monster di puncak level kelima wuzong. Mengaum Zombie darah mengeram dan melempat ke depan, mengayunkan cakarnya terus-menerus, dan mencakar satu demi satu. Cici Delapan monster di puncak tingkat kelima wuzong, seperti kain, tercabik-cabik oleh kekakuan darah dan berubah menjadi tidak terlihat. Tidak ada yang aneh tentang Luming, dia telah lama menemukan bahwa tingkat perdarahan mata emas adalah tingkat ketujuh wuzong, yang sangat kuat, tidak mudah untuk menghadapi monster tingkat kelima wuzong. Setelah membunuh monster itu, Luming bergerak maju dengan mudah. Di depan, masih ada kelompok cahaya yang menunggunya. Kali ini, itu adalah kotak kayu. Luming membuka kotak kayu itu dan menemukan sepotong logam aneh tergeletak di dalamnya. Mungkinkah itu api surga dan emas yang mengalir? Setelah mengidentifikasinya dengan hati-hati, hati Luming terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Tianwo Liu Jin adalah sejenis harta langka dari surga dan bumi, sangat langka, dan juga merupakan bahan utama untuk menempa senjata spiritual tingkat lima. Senjata roh tingkat kelima dikenal sebagai senjata roh raja, senjata khusus untuk raja seni bela diri. Logam mulia ini bahkan membuat raja wu cemburu saat melihatnya. Haha, aku mempostingnya, aku benar-benar mempostingnya. Luming tertawa dan menyimpannya dengan gembira. Ada latihan tingkat tinggi tingkat bumi di sini, serta api dan emas surgawi. Saya sangat menantikan apalagi yang ada di depan. Luming menantikannya. Dengan darah kaku, terus naik. Di depannya, sesosok berdiri di sana dengan tangan di belakang. Yang enam tiang. Dua jalan terakhir akhirnya bertemu, dan Luming dan Yang Liu Ji akhirnya bertemu. Aku tidak menyangka seseorang benar-benar bisa muncul. Sepertinya ada beberapa kemampuan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk segera kembali dari jalan semula. Aku bisa berjalan di sekitarmu tanpa sekarat. Yang Liu Ji melihat turun ke Luming dengan tangan di belakang, nadanya. Sangat mendominasi. Kamu bawang yang mana? Aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu, M. Ashan berguling, atau kamu akan mati. Luming mencibir. Wajah Yang Liu Ji langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku berjanji, kamu akan menyesali kalimat ini. Suaranya. Dingin, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Luming tersenyum ringan, dan berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Saat Luming mendekati persimpangan kedua jalan tersebut, ada monster yang keluar dari tempat itu. Totalnya ada 16, dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Pada tahap awal tingkat ke-6 Wuzong, 16 monster semuanya berada di tahap awal tingkat ke-6 Wuzong, berkumpul bersama. Aura mereka sangat menakutkan. Mengaum. 16 monster meraung dan bergegas menuju Yang Liu Ji. Mati! Yang Liu Ji berteriak dengan dingin, dan meninju. Matahari muncul di langit, meletus dengan energi api yang menakutkan. Monster-monster itu meledak satu persatu, berubah menjadi hujan cahaya kecil dan menghilang. Mata Luming sedikit menyipit, para jenius dalam daftar kaisar Yun memang kuat dan menakutkan, dan monster di tahap awal tingkat ke-6 Wuzong benar-benar hancur. Menabrak! Menabrak! 16 monster, seperti kembang api, meledak satu demi satu di udara, dan cahaya serta hujan sangat indah. Sekarang, aku tahu celah antara kamu dan aku, tapi sudah terlambat untuk pergi sekarang. Setelah membunuh 16 monster, Yang Liu Ji menatap Luming dengan mata kilat, dan melangkah menuju Luming. Siapapun yang mengatakan aku akan pergi benar-benar merasa benar sendiri. Ayo pukul hewan peliharaanku dulu. Luming tersenyum mengejek, lalu melambaikan tangannya. Mengaum! Darah kaku meraung dan bergegas keluar. Ini? Ketika Yang Liu Ji melihat wajah berlumuran darah jinyan, matanya membeku, lalu dia meninju. Matahari terkondensasi dari kekuatan kepalan tangan, dan meledak ke arah darah kaku bermata emas. Ledakan! Tinju yang menyala-nyala bertabrakan dengan cakar mata emas yang berlumuran darah. Kekuatan mengamuk ke segala arah, sementara darah jinyan menegang dan tubuh Yang Liu Ji bergetar, dan mereka semua mengambil tujuh atau delapan langkah dengan kaki belakang mereka. Haha, sepertinya kamu tidak lebih dari itu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu hewan peliharaanku. Luming tertawa. Tapi dia diam-diam terkejut. Basis kultifasi Yang Liu Ji seharusnya berada di tahap awal tingkat kelima usung, tetapi kekuatan tempurnya sama sekali tidak dapat dinilai dari basis kultifasinya, setidaknya dia dapat bertarung di dua level. Pergilah ke neraka! Yang Liu Ji terguncang, amarah yang tak berujung keluar dari matanya, rambutnya yang panjang berkibar, dan nafas yang berapi-api memenuhi udara. Kekuatan api, dan kekuatan api sangat kuat, lebih kuat dari kekuatan api Luming. Kekuatan api Yang Liu Ji akan mencapai kesempurnaan. Luming sedikit terkejut. Tinju dewa matahari hebat. Yang Liu Ji meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, seperti matahari. Ledakan. Ledakan. Dia meninju beberapa kali berturut-turut, dan dengan setiap pukulan, ada matahari yang dibombardir. Satu demi satu matahari meledak ke arah darah bermata emas. Mata emasnya menjerit berdarah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah yang kuat. Cakarnya tergores, kukunya berwarna merah darah, dan cakarnya sangat tajam, seolah-olah bisa merobek ruang. Menabrak. Menabrak. Hantaman terus-menerus terdengar, dan raungan berlanjut. Adegan itu sangat mengejutkan, seolah-olah matahari muncul satu demi satu di langit, seperti pemandangan akhir. Darah bermata emas menegang dan menjerit. Itu tidak takut mati, dan kebal. Itu sangat kuat. Meskipun berada di tingkat ketujuh Huzong, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan tingkat ketujuh biasa dari Huzong. Setelah puluhan gerakan, hematostasis mata emas mulai unggul. Bab 289 Pertempuran Myriad Spirits Sialan! Teriak Yang Liu Ji di dalam hatinya, dan serangan itu menjadi lebih ganas, tetapi itu tidak berguna. Seluruh tubuh Jinyan Suizang tidak sebaik pisau atau senjata, dan itu kebal terhadap air dan api. Yang Liu Ji sangat pukulan panas jatuh di tubuh Jinyan Suizang. Rasakan. Sebaliknya, Yang Liu Ji yang harus menghindari cakar berlumuran darah dari mata emas di mana-mana, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terkoyak. Tertawa! Setelah lebih dari 10 pukulan, darah Jinyan mengeras dengan cakar, dan dia meraih tubuh Yang Liu Ji. Yang Liu Ji mencoba yang terbaik untuk menghindar di bawah kengerian, tetapi masih meninggalkan beberapa bekas luka di tubuhnya, darah mengalir. Mengaum! Darah Jinyan berhasil mengeras, mengeluarkan raungan keras, dan bergegas menuju Yang Liu Ji dengan panik. Wajah Yang Liu Ji sangat jelek. Sialan, nak, cepat atau lambat, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Yang Liu Ji meraung marah, lalu bergegas turun gunung. Pergi perlahan, jangan kirim! Luming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ini membuat Yang Liu Ji hampir jatuh, gemetar karena marah, hampir menyemburkan darah tua. Dalam sekejap mata, Yang Liu Ji menghilang di depan matanya. Di kaki gunung, lebih dari seribu orang menunggu dengan tenang. Siapa yang akan turun lebih dulu? Setiap orang memikirkan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Mungkin anak itu tidak akan pernah turun? Seseorang mencibir, berpikir bahwa Luming kemungkinan besar akan mati di tangan Yang Liu Ji. Sialan, kamu tidak bisa mati di tangan orang seperti Yang Liu Ji. Xien Yanqing berbisik. Meskipun dia tahu bahwa mata emas Luming berdarah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, ada pandangan khawatir di matanya, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Seseorang akan turun. Tiba-tiba terdengar seruan, dan banyak orang terkejut, dan mata mereka mau tidak mau memindai jalan kedelapan. Di jalan kedelapan, tidak ada siapa-siapa. Semua orang gemetar di dalam hati mereka dan melihat ke arah jalan pertama. Yang Liu Ji, berlumuran darah, menyusuri jalan pertama dengan wajah muram. Wow! Ada kegemparan di antara hadirin, dan lebih dari seribu orang tercengang. Yang pertama turun adalah Yang Liu Ji, dan dia terluka. Apakah dia kalah, atau menang? Semua orang menebak bahwa mungkin Yang Liu Ji telah membunuh Luming dan memenangkan hadiah terakhir. Tetapi penampilan Yang Liu Ji selanjutnya membuat orang tahu bahwa Yang Liu Ji sebagian besar dikalahkan. Dia berdiri di kaki gunung, memandang ke puncak gunung dengan mata dingin, dan wajahnya sangat jelek. Ungkapan ini jelas dikalahkan. Semua orang tersentak, bahkan Yang Liu Ji pun kalah. Siapa lawannya? Di jalan gunung, Luming tidak mengetahui hal ini setelah melihat Yang Liu Ji pergi. Luming berbalik dan berjalan. Di depan, jalan telah berakhir, dan di ujung jalan, ada gugusan cahaya terang. Buku cahaya naik turun di grup ringan. Menipu lagi. Mata Luming berbinar. Saya sudah mendapatkan latihan tingkat atas tingkat bumi sebelumnya, dan sekarang ada buku cahaya. Apakah itu buku cahaya tingkat surga? Hati Luming mulai memanas. Menggulurkan telapak tangannya, dia menarik nafas dalam-dalam, dan buku rahasia itu jatuh ke tangannya. Permukaan buku cahaya sebenarnya dipenuhi dengan bercak darah, yang sangat aneh. Buka buku cahaya dan lihatlah. Tubuh semua roh, metode latihan tubuh, yang terkuat dapat mengolah tubuh fisik tingkat 9. Hati Luming tergejut, dan segera, dia sangat gembira. Ini sebenarnya adalah metode pelatihan tubuh, dan juga dapat mengolah tubuh fisik tingkat 9. Ini hanyalah harta yang tak ternilai, bahkan lebih berharga daripada keterampilan bela diri tingkat surga. Haha, aku khawatir menemukan metode latihan tubuh. Luming tertawa. Segera, saya tidak sabar untuk melihatnya. Tetapi sebelum saya melihat beberapa halaman, dunia tiba-tiba bergetar. Apa yang terjadi? Ekspresi Luming berubah. Bersenandung. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti Luming, Luming merasakan dunianya berputar beberapa saat, lalu menghilang di jalan pegunungan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya juga muncul di kaki gunung, menutupi semua orang. Tidak hanya di kaki gunung, tetapi juga di seluruh runtuhan Istana Yundi, para pemuda yang tersisa diselimuti sinar cahaya. Diselimuti oleh berkas cahaya, saat berikutnya, sosok itu menghilang. Sesaat kemudian, di luar Istana Kaisaryun, di gunung besar dekat sarang iblis tanah darah, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan seberkas cahaya menyebar, menampakkan sosok di dalamnya. Mereka semua adalah anak muda yang memasuki runtuhan Istana Kaisaryun. Keluar, keluar, tanyakan tentang situasinya. Lihat harta apa yang ada di dalamnya. Di antara pegunungan yang luas, orang-orang tua itu berteriak satu demi satu. Luming merasa pusing untuk beberapa saat, dan ketika dia muncul kembali, dia ditemukan di antara dua gunung. Dan darah Jinyan menegang, tanpa diduga juga keluar dan berdiri di sampingnya. Di langit, ada sosok-sosok yang saling bersilangan, beterbangan. Bajingan kecil, keluar dan mati. Tiba-tiba, raungan keras menyebar ke seluruh gunung yang luas, itu adalah yang Liu Ji, dia meraung, berdiri tinggi di langit, membunuh dan dingin. Apa yang terjadi? Siapa yang akan dibunuh yang Liu Ji? Banyak orang tua bingung. Setelah bertanya kepada pemuda lainnya, mereka menemukan bahwa yang Liu Ji menderita kerugian besar di reruntuhan Istana Kaisaryun. Orang-orang tua terkejut, mereka tidak menyangka bahwa dengan basis kultivasi yang Liu Ji, mereka akan menderita kerugian besar di tangan orang-orang muda lainnya. Sialan, kamu berani merebut harta dari Tianjiao dari Great Sun Mansion ku, Sial. Cari bajingan kecil itu, dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Great Sun Mansion kita. Beberapa tokoh senior dari Great Sun Mansion merang dengan nafas. Sekelompok idiot. Di pegunungan dan hutan, Lu Ming cemberut dengan jijik, dan kemudian, bersama dengan Jin Yan Sui Zhang, bergegas menuju sarang setan Bo Odlan. Dia telah membuat janji dengan Sian Yan King sebelumnya, dan setelah dia keluar, dia bergegas ke Bo Odlan Devil's Nest sesegera mungkin. Dia ingin melakukan perjalanan kembali ke Liesun Empire dari Bo Odlan Devil's Lair. Karena jika dia ingin melewati Bo Odlan Des Devil's Lair, jaraknya akan lebih dari 10 kali lebih jauh. Orang-orang di Great Sun Mansion hampir tidak pernah melihatnya, di mana mereka dapat menemukannya. Lu Ming bergegas melintasi gunung dengan mulus dan sampai di sekitar Gua Setan Bo Odlan. Di depan, kabut merah gelap memenuhi udara, membuatnya berkabut. Sosok anggun berdiri di sana, Sian Yan King sudah tiba. Ayo masuk! Teriak Lu Ming, dengan mata emasnya yang merah, dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Sian Yan King mengikuti dari belakang. Saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya muncul di Gua Berdarah. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat gerbang batu dari terakhir kali. Lu Ming mengeluarkan token setan penekan, dan token setan penekan bersinar. Segera, raungan keras datang, dan sosok tinggi Gorevian berlari dari kabut darah. Mengaum! Darah bermata emas menegang dan meraung, dan rambut hijau di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dia berdiri di depan Lu Ming, dan menatap iblis darah yang sedang berlari dengan ekspresi ketakutan di matanya. Menabrak! Gorevian berhenti tidak jauh, dan dengan embusan angin, dia menatap mata emas yang membeku dengan sedikit jijik. Oke, tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum, dan mengirimkan pikiran ke darah Jin Yan yang menegang, membuatnya rileks. Baru saat itulah pendarahan Jin Yan meredah. Ayo naik! Lu Ming tersenyum dan melompat ke belakang iblis darah. Kemudian Sian Yan King dan Jin Yan Suesi juga melompat ke punggung iblis darah, dan iblis darah itu meraung dengan liar, dan berlari ke kejauhan. Arah ini, berlawanan dengan Kekaisaran Sao Darah, seharusnya menjadi arah menuju Kekaisaran Liesun. Bab 290 Xiao King, ada sesuatu yang inginku beritahukan padamu. Lu Ming tiba-tiba berkata kepada Sian Yan King di belakang Gorevian. Ada apa? Sian Yan King bertanya dengan dingin. Meskipun dia membenci Lu Ming karena memanggilnya Xiao King, dia jelas-jelas setuju. Aku bertemu adikmu. Kata Lu Ming. Apa? Murid Sian Yan King tiba-tiba menyusut dan jejak kebencian dan tekat melintas di matanya. Apa yang dia katakan padamu? Sian Yan King menatap Lu Ming dan bertanya. Dia memintaku untuk memberimu hukuman, memberitahumu untuk tidak terus berpikir untuk melampaui dia, karena itu buang-buang waktu, tidak mungkin. Lu Ming membawa kata-kata asli Sian Yan Jun ke Sian Yan King. Tentu saja, aku masih merasa benar sendiri. Setelah mendengar ini, Sian Yan King menggertakkan giginya, matanya menunjukkan tekat, dan berkata, bukankah dia dilahirkan dengan darah seorang raja? Cepat atau lambat, aku akan menginjaknya di bawah kakiku. Lu Ming mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya, cewek ini sangat suka menginjak orang lain. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut mendengar apa yang dikatakan Sian Yan King. Sian Yan Jun sebenarnya terlahir dengan garis keturunan tingkat raja, yang menakutkan. Terlahir dengan garis keturunan tingkat raja berarti bahwa garis keturunan pertama yang terbangun adalah garis keturunan tingkat raja. Tidak ada keraguan bahwa orang seperti ini adalah penjahat langka di dunia dengan bakat yang menakutkan. Tidak heran Sian Yan Jun begitu kuat saat itu, seorang seniman bela diri hebat dengan basis kultivasi tingkat enam dapat melukai wusong dari pavilion serigala bayangan hanya dengan formasi besar pasasti. Lu Ming bahkan curiga bahwa Sian Yan Jun tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Saudari macam apa ini? Dari mana asal mereka? Bakatnya luar biasa? Sepertinya mereka masih tidak cocok? Lu Ming diam-diam penasaran. Tapi Sian Yan King tidak mengatakan apapun dan dia tidak bertanya. Gorefien terdiam di punggungnya dan menuju ke kerajaan matahari. Kerajaan Liesun di luar domain darah sarang iblis. Empat sosok berjaga di sana dan Kiu Changkong lah yang memintanya untuk menjaga mereka di sini. Apakah ini benar-benar nasib buruknya? Itu semua karena dua bajingan kecil sialan itu. Aku telah menjaga tempat ini di mana tidak ada yang buang air besar. Sudah lebih dari sepuluh hari. Kurasa kedua bajingan kecil itu pasti sudah lama mati. Aku mati di dalam. Seorang pria kekar mengutuk dengan tidak senang. Meskipun memasuki sarang setan below odlan pasti akan menyebabkan kematian Tuan Changkong untuk berjaga-jaga. Mari kita jaga sebulan lagi. Setelah sebulan jika tidak ada gerakan kita akan pergi kata seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah kultivasi tertinggi di antara keempatnya mencapai tingkat keempat Wuzong. HMPH aku sangat berharap kedua bajingan kecil itu tidak mati. Jika itu masalahnya aku akan membuat mereka menyesal datang ke dunia ini. Kata pria kekar itu dengan sinis. Tapi saat berikutnya pupilnya tiba-tiba melebar memperlihatkan ekspresi yang tak terbayangkan. Hal yang sama berlaku untuk tiga lainnya. Disarang iblis berdarah kabut darah melonjak dan tiga sosok keluar dari kabut darah. Jika bukan Luming dan Xian Yan King siapa lagi? Setelah berlari lebih dari sehari iblis darah membawa mereka dan akhirnya tiba di perbatasan gua iblis domain darah di sisi kekaisaran Liesun. Di sini tidak ada gerbang batu melainkan gerbang cahaya melangkah melalui gerbang cahaya seseorang secara alami akan keluar dari sarang iblis domain darah. Namun setan darah tidak dapat mengikuti mereka tetapi hematostasis bermata emas bisa dan hematostasis bermata emas bukanlah sesuatu dari sarang iblis domain darah. Yang mengejutkan Luming dia bertemu dengan para anggota sekte pedang Shifang itu begitu dia berada di gua iblis wilayah pendarahan. Hahaha kedua bajingan kecil ini benar-benar tidak mati? Oke 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 biarkan aku menjatuhkan mereka siksa mereka dengan baik dan biarkan mereka menceritakan rahasia mengapa mereka tidak mati setelah memasuki sarang iblis berdarah. Pria kekar itu tertawa matanya dipenuhi dengan kedinginan dan aura tingkat kedua wuzong meledak menekan Luming dan Xian Yan King. Kamu ingin tahu? Oke kemarilah aku akan memasukkanmu dan kamu akan tahu. Luming tersenyum tipis. Ketika kematian mendekat sungguh bodoh menggunakan lidahmu. Berlututlah. Pria kekar itu melangkah maju dan menekan telapak tangannya pada Luming. Meskipun kekuatan tempur Luming bagus tetapi dia adalah wuzong tingkat kedua dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menekan Luming dengan satu telapak tangan. Tapi hasilnya benar-benar di luar dugaannya Luming dengan santai mengulurkan tangan dan meraih telapak tangannya. Pada saat yang sama Zenki yang sangat kuat melonjak ke arah telapak tangannya menghancurkan Zenkinya dengan kekuatan penghancur dan mengalir ke lengannya. Klik Di telapak tangannya terdengar suara tulang patah diikuti lengannya otot-ototnya meledak tulangnya patah dan pecah menjadi terak. Ah! Pria kekar itu berteriak seperti babi yang dibunuh dan air mata mengalir kesakitan. Menabrak Luming menendang dantian pria kekar itu langsung menghancurkan siklon di dantiannya menghapus basis kultivasi pria kekar itu. Pria kekar itu menjerit putus asa. Ini sangat jelek. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku tidak mati ketika aku memasuki domain darah sarang iblis? Masuk dan lihat sendiri. Setelah mengatakan itu Luming mengayunkan lengannya dan melemparkan pria kekar itu ke dalam sarang setan blodlan? Tidak. Pria kekar itu merang putus asa tetapi dalam sekejap mata sosoknya menghilang. Berani pengadilan mati? Pada saat ini tiga orang sekte pedang Shifang yang tersisa bereaksi dan berteriak satu persatu dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Dengan kekuatan Han Wuzong Erzong yang kekar tidak ada perlawanan di tangan Luming hanya belasan hari yang singkat bagaimana Luming bisa menjadi begitu kuat. Kamu adalah orang-orang yang meninggal hari ini sekte pedang Shifang mulai dari kamu kita harus meminta sedikit bunga terlebih dahulu. Luming memandang dengan dingin dan berjalan menuju tiga orang yang tersisa. Arogansi bajingan kecil jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak lancang di depan orang tua ini hanya karena kamu dapat membunuh Wuzong Erzong. Aku ingin kamu tahu bahwa ada celah besar antara Wuzong Erzong dan Quadruple pria tua berambut putih berteriak darahnya menyembur. Kekuatan level keempat Wuzong telah dinaikkan hingga ekstrim. Memanggil dia menebas dengan pedang dan energi pedang yang tak terbatas menebas ke arah Luming. Benarkah? Luming mencibir dan meninju. Ledakan cahaya kepalan tangan yang menakutkan keluar dari kepalan tangan Luming menembus kehampaan dan meledakan energi pedang yang tak terbatas. menabrak energi pedang menghilang dalam sekejap dan cahaya tinju yang tersisa tetap tidak berkurang meledakan orang tua itu. Orang tua itu menjerit, memuntahkan darah dan terbang mundur sejauh